Sobat Sejarawan Terbitnya catatan-catatan yang mengisahkan tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit masih menjadi perdebatan hingga sekarang Namun yang jelas saat proses keruntuhan Kerajaan Majapahit diiringi dengan perpecahan antar saudara dari keturunan Raja-Raja Majapahit Perpecahan inilah yang akhirnya melemahkan kondisi Kerajaan Majapahit sehingga dapat kita petik pelajaran betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam tatanan kehidupan bernegara Kali ini kami akan menyajikan silang pendapat keruntuhan Kerajaan Majapahit yang mengambil referensi utama dari buku Sejarah Nasional Indonesia II Balai Pustaka Bila berkenan silahkan klik tanda jempol, subscribe, dan tanda loncengnya Sobat Sejarawan Berita tradisi atau cerita tutur menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun Saga 1400 atau 1478 Masehi Saat keruntuhannya itu disimpulkan dalam candra sengkala Sima Ilang Kertaning Bumi yang disebutkan pula bahwa keruntuhannya itu disebabkan karena serangan dari Kerajaan Islam Demah Namun berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan Ternyata bahwa pada saat itu Kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi Prasasti-prasasti batu yang berasal dari angka tahun 1486 Masehi masih menyebut adanya kekuasaan Majapahit Rajanya yang berkuasa pada waktu itu bernama Diyah Ranawijaya yang bergerar Girindrawardana Bahkan ia disebutkan pula sebagai seorang Sri Paduka Maharaja Sri Wilwatik Tapura Janggala Kadiri Prabunata Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Ming pada tahun 1368 hingga 1643 Masehi masih menyebutkan adanya hubungan diplomatik antara Cina dengan Jawa yaitu Majapahit pada tahun 1499 Masehi Demikian pula Rui Debrito, Gubernur Portugis di Malaka yang melaporkan kepada Raja Manuel pada tahun 1514 Masehi antara lain menyebutkan bahwa di Jawa pada waktu itu terdapat dua Raja Hindu-Buddha atau belum Islam yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa Penulis Italia Duarte Barbosa pada tahun 1518 Masehi juga memberitakan bahwa di pedalaman Jawa masih ada Raja yang belum Islam yang sangat berkuasa Dari berita Portugis dan Italia tersebut dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-16 Kerajaan Majapahit masih ada Akan tetapi berita Italia dari penulis Antonio Pigavetta yang berasal dari tahun 1522 Masehi memberikan kesan bahwa pada waktu itu Kerajaan Majapahit sudah tidak ada lagi Pada waktu itu Majapahit hanya merupakan sebuah kota di antara kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa Lebih jauh lagi di dalam pemberitaannya itu Pigavetta menyebutkan pula nama Pati Unus sebagai Raja Majapahit yang dikatakannya ketika ia masih hidup merupakan seorang Raja yang paling berkuasa Dari sumber-sumber lain diketahui bahwa Pati Unus ialah seorang penguasa demak yang memerintah pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi Ia terkenal pula dengan sebutannya Pangeran Sabranglor yang meninggal pada tahun 1521 Masehi Kalau pemberitaan Pigavetta itu dihubungkan dengan pemberitaan Duarte Barbosa pada tahun 1518 Masehi menyebutkan bahwa pada waktu itu di Jawa masih ada kerajaan yang belum Islam yang dikuasai oleh Pati Udara dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1518 hingga 1521 Masehi di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik Antara tahun 1518 hingga 1521 Masehi itu penguasaan atas kerajaan Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adi Pati Unus penguasa dari demak Majapahit telah ditaklukkan dan kemudian dikuasai oleh Adi Pati Unus dari demak Bagaimana penaklukan Majapahit oleh demak dan bagaimana nasib para penguasa Majapahit sesudah penaklukan itu tidak diketahui dengan pasti Sumber-sumber tradisi seperti babat Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Dharma Gandul hanya dengan samar-samar memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana berlangsungnya penaklukan Majapahit oleh demak Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa Raja-Raja Demak menyatakan dirinya sebagai keturunan Prabu Brawijaya Raja Majapahit Bahkan di dalam Purwaka Caruban Nagari disebutkan dengan jelas bahwa Ratian Patah, Pendiri, dan Sultan Pertaman Demak adalah anak Prabu Brawijaya Kertabumi Dengan demikian apabila benar demak telah mengadakan penyerangan untuk menaklukkan Majapahit hal itu tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perang saudara memperebutkan kekuasaan atas tahta Kerajaan Majapahit Telah dikemukakan bahwa Raja Kertabumi telah merenggut kekuasaan Majapahit dari tangan Bri Pandan Salas Dengan menyingkirkannya dari keraton pada tahun 1468 Masehi Akan tetapi pada tahun 1478 kekuasaan atas tahta Kerajaan Majapahit ini Dapat direbut kembali dari tangan Bri Kertabumi oleh Diyah Rana Wijaya Anak Bri Pandan Salas dengan mengadakan penyerangan ke Majapahit Dalam penyerangan ke Majapahit yang dilancarkan oleh Diyah Rana Wijaya itu Bri Kertabumi gugur di Kedaton Dengan gugurnya Bri Kertabumi ini hilang lenyaplah kekuasaan Bri Kertabumi Peristiwa gugurnya Bri Kertabumi di Kedaton inilah yang tersimpul di dalam candra sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi Yaitu tahun 1400 Saka Akan tetapi para penulis tradisi telah mengaburkan atau memungkasi Majapahit melalui pernyataan-pernyataan sejarah tersebut dengan mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit telah runtuh pada tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi karena serangan tentara Demak yang dipimpin oleh Raden Pata Dengan demikian penguasa Majapahit dan Demak itu tidaklah terjadi pada tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi dan bukan pula dilakukan oleh Raden Pata terhadap Prabu Brawijaya Kertabumi Dikisahkan penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus anak Raden Pata sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawardana Diyah Rana Wijaya yang telah mengalahkan kakeknya Bri Kertabumi Sobat sejarawan demikianlah kisah cerita dan sejarah silang pendapat tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit Semoga berkenan dan menambah pustaka sejarah kita Selamat menikmati